Dengarkan urayan mengenai surat At-Taubah ayat ke-128 sampai 129. Kita simak bersama akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Hasanuddin Bashuni. Dan kita simak bersama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa TVRI di seluruh tanah air yang Allah muliakan. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam. Semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Pemirsa rahimakumullah. Pada saat ini kita akan membahas surah At-Taubah. Ayatnya ayat 128 dan 129. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman. Bismillahirrahmanirrahim. Laquad ja'akum rasulum min angpusikum. Azizun alaihim ma'anittum. Harisun alaikum bilmu'minin ar-ra'ufur rahim. Fa'in ta'walaufakul hasbi Allah. La ilaha illa huwa. Alaihi tawakkaltu. Wa huwa rabbul ar-sul azim. Pemirsa Allah SWT telah menjelaskan di dalam Al-Quran. Bahwa yang maha agung telah mengutus kepada orang-orang Arab khususnya. Dan kepada kita semua. Seorang rasul yang terakhir. Yang diberi nama Nabi besar Muhammad SAW. Di dalam kitab Ibn Kathir. Dijelaskan juga oleh seorang rasulullah. Yaitu Nabi Allah Ibrahim AS. Beliau pernah berdoa kepada Allah SWT. Rabbana wab'az fihim rasulam minhum. Kata Nabi Ibrahim. Ya Tuhan kami. Utuslah kepada mereka. Seorang rasul dari mereka sendiri. Doa Nabi Allah Ibrahim AS ini dikabulkan oleh yang maha agung. Dan kemudian di dalam keterangan hadis. Baginda Rasul pernah berkata kepada para sahabat. Aku diutus oleh Allah. Ini adalah berkat doa ayahku. Nabi Ibrahim AS. Kemudian pemirsa. Jafar bin Abi Talib. Juga pernah berkata kepada Raja Habasyah. Yang bernama Najasyi. Kata Jafar. Kami Raja Habasyah. Telah mendapat seorang rasul. Dari bangsa kami sendiri. Kemudian beliau orangnya sangat jujur. Beliau orangnya sangat amanah. Oleh karena itu kami sangat bergembira. Kata Jafar. Telah datang seorang rasul. Yang terakhir. Yang diberi nama Muhammad. Dan beliau luar biasa amanahnya. Pemirsa. Kita di tanah air saat ini sedang rame-ramenya pemilihan kepala daerah. Yang tentunya kita sebagai bangsa yang baik. Ini penting sekali memilih calon-calon pemilih kita. Yang paling penting adalah yang pertama jujur. Kemudian selain itu juga yang kedua amanah. Kalau pemimpin yang jujur. Pemimpin yang amanah. Tentu akan memberikan nilai-nilai yang sangat besar terhadap rakyat. Terhadap bangsa. Dan pemimpin yang baik. Tentu Allah akan meriduainya baik di dunia. Maupun nanti di akhirat. Dan kemudian Allah berfirman lebih lanjut. Di dalam ayat ini. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Dalam keterangan tafsir pemirsa. Rasulullah kalau melihat umatnya sedih. Beliau tentu sangat sedih. Melihat umatnya sengsara. Beliau juga merasa menderita. Oleh karena itu Nabi berusaha keras. Bagaimana agar umatnya selalu bahagia. Umatnya selalu senang. Dan Nabi berjuang semaksimal mungkin. Agar mereka semua bahagia. Inilah pemimpin yang luar biasa baiknya. Inilah pemimpin yang hebat. Yang perlu kita contoh. Pendengar dan pemirsa rahimahumullah. Di dalam sebuah hadis juga kanjeng Rasul. Pernah menjelaskan. Setiap pemimpin itu akan ditanya nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemimpin yang baik tentu akan menilai. Akan mendapat nilai yang besar di sisi Allah. Baik di dunia maupun di akhirat. Dan demikian juga sebaliknya. Kalau mereka memimpin dengan cara tidak baik. Tentu nilainya pun akan jelek dari Allah. Mudah-mudahan. Para pemimpin kita semua. Selalu mendapat nilai yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang kemudian. Pemirsa rahimahumullah. Allah. Berfirman lebih lanjut. Harisun alaikum. Sangat menginginkan sekali. Baginda Rasul. Umatnya selalu mendapat petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi walaupun demikian pemirsa. Ada saja yang tidak beriman kepada Allah. Dan ada saja yang tidak beriman kepada Rasulullah. Tetapi kata Allah. Wahai Rasul. Tetap engkau tabah dan sabar. Di dalam menghadapi berbagai macam persoalan. Mudah-mudahan. Kita semua selalu mendapat hidayah dari Allah. Dan petunjuknya. Baik di dunia maupun nanti di alam akhirat. Kita semua termasuk orang-orang yang berbahakia. Terima kasih. Atas segala perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wallahul muwafiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Ustaz. Ustaz Tassaluddin ya. Sudah memaparkan kepada kita. Surah At-Toba ayat 128-129. Walaupun mungkin karena waktunya sedikit. Mungkin masih banyak sebenarnya yang ingin dijelaskan ya. Mengenai dua ayat ini. Karena dua ayat ini juga sangat penting. Iya. Tapi paling tidak sudah ada yang bisa kita resapi dengan baik Evi. Dan pencerita Quran. Kita akan segera simak. Mungkin sedikit evaluasi. Juga pengumuman siapakah pembaca terbaik dalam kesempatan kali ini. Yang akan disampaikan oleh dua orang Dewan Hakim kita. Kepada Dewan Hakim, Faliya Tafabdol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu, Wassalamu, Arasulillah. Gala Allah Ta'ala fil Quranil garim. Wahua asdaqul qailin. Warotilil Qur'ana tarotila. Para pemirsa TVRI dan pecinta Al-Quran di mana saja berada. Yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kami menimbang, kemudian memperhatikan, serta menyimak hasil bacaan daripada peserta Talatilawah pagi hari ini. Alhamdulillah, dari sepuluh peserta Qori dan Qori'ah. Sudah mulai baik bacaannya, baik dalam segi tajudnya maupun dalam segi nagomnya. Namun masih perlu diperhatikan ketelitian dalam membaca, agar jangan sampai salah membaca. Tadi dari sebagian Qori'ah. Ada yang membaca kesalahan dalam ahkamul huruf. Yaitu, alaikum bil-mu'mininah. Ikhfa syafawi dibaca tadi seperti idhar syafawi. Ada dua orang tadi membaca, yang alaikum bil-mu'minin tidak diikhfa syafawikan. Kemudian, harus diperhatikan lagi, masalah ahkamul waqfu wal ibtidak. Kemudian, tadifail tawallaw ikhfa bacanya diidharkan. Nah, oleh karena itu, kami menghimbau dan mengingatkan kepada seluruh Qori'ah, agar selanjutnya, untuk berikutnya, hari-hari berikutnya, agar lebih teliti lagi dalam membaca, sehingga tidak salah dalam maknanya. Demikian, sekilas evaluasi dari kami Dewan Hakim, untuk selanjutnya, pengumuman peserta terbaik, akan disampaikan oleh Ustadz Sattar. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuh orang Qori'ah dan tiga orang Qori'ah telah menyampaikan bacaan terbaiknya pada Musabakah Tilawah Al-Quran di program Tele Tilawah TVRI hari Kamis ini, tanggal 17 Juli tahun 1.400, maaf, tahun 2008. Kami dari Dewan Hakim mengambil keputusan, pembaca terbaiknya adalah Bapak Hawashi, dengan jumlah nilai 96 dari Jakarta. Atas nama pengisi acara dan kru yang bertugas, mengucapkan selamat, dan semoga kita senantiasa bersama dengan Al-Quran. Karena Rasulullah Muhammad SAW sendiri, menjamin orang yang senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, dia tidak akan tersesat selama-lamanya. Sekian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dewa Dewan Hakim, dan Alhamdulillah kami ucapkan selamat kepada peserta Hawashi dari Jakarta, menjadi peserta terbaik. Terbaik dalam kesempatan kali ini. Dan kita masih ada waktu ya, ternyata ya. Mungkin kita manfaatkan untuk bertanya kepada Pak Ustaz. Pak, saya ingin sekali tanya dari ayat surat atau bayi 128-129 ini, kalau kita melihat artinya, sepertinya kan ini sebuah kisah yang diceritakan ya Pak ya, di mana bangsa Arab kedatangan seorang Rasul, yaitu Muhammad. Mungkin asbabun nuzul dari ayat ini barangkali bisa sedikit digambarkan Pak. Karena di sini sendiri, Rasulullah merasa amat sedih, Rasulullah pada saat itu merasa berat, menjadi seorang pemimpin di tengah bangsa Arab, seperti itu. Nah mungkin bisa diceritakan juga, kondisi bangsa Arab yang dihadapi oleh Rasulullah sebagai pemimpin yang datang kemudian. Nah ini bagaimana Pak diceritakan di sana Pak? Yang jelas begini ya, Pemisa. Jadi memang kondisi bangsa Arab saat itu tentu sangat memprihatinkan sekali. Yaitu terkenal dengan jahiliahnya ya, terkenal dengan kebodohan, karena mereka kan tidak mengikuti Allah, tidak mengikuti Rasul-Rasul sebelumnya. Sehingga mereka hidupnya semaunya, dan hidupnya seenaknya. Dan kemudian Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, tentu memberikan yang terbaik, wabih khusus untuk orang-orang Arab, dan umumnya untuk kita semua, itu mengutus seorang Rasul yang terakhir, yang diberi nama Nabi Besar Muhammad S.A.W. karena beliau adalah Rasul yang terbaik, dan juga segalanya itu menjadikan uswatun hasanah bagi kita semua. Mengapa ada timur rasa kesedihan dari Rasulullah ketika beliau diutus bagi pemimpin saat itu? Karena melihat bangsa Arab itu pada saat itu, pemirsa dalam keadaan jauh dari Allah. Dan mereka hidupnya bebas, kemudian hidupnya juga sangat banyak melakukan kesalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Maka Nabi merasa sedih. Kalau seperti itu keadaannya. Iya, luar biasa di saat ya. Saat kita juga pengen dialog kembali dengan pemenang kita dalam kesempatan kali ini, yaitu Pak Hawashi ya. Pak Hawashi, ya. Assalamualaikum. Ya, Pak Hawashi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semuanya, semuanya. Iya, selamat ya. Anda sudah dinobatkan ya, Fia. Sebagai pembaca terbaik dalam kesempatan kali ini. Apa rahasia Anda ketika Anda akan atau sedang berlatih dengan Al-Quran ini? Maksudnya gimana, Pak? Ya, mungkin sejak kapan berangkali ya? Dan bagaimana merawat suara agar bisa memiliki suara yang indah dan memiliki suara yang betul? Oh, Alhamdulillah dengan tentunya yang namanya suara yang indah itu Allah berikan kepada kita, setiap manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Dan Alhamdulillah dengan Allah berikan kepada saya, kita bersyukur apa yang Allah berikan. Dan dalam kesyukur, insya Allah masih datang. Kita malah saya memperkenalkan-perkenalkan. Kemudian untuk penguasaan agamnya sendiri, apakah Anda belajar secara khusus? Ya, Alhamdulillah saya juga pernah belajar sama guru, dan saya ada yang terbuka. Juga adalah yang saya tarik. Ya, dan beliau-beliau yang berkompetensi tentunya di bidang lagu. Sudah sempat pernah menjuarai pada musim bakal pil-pil Qur'an mungkin tingkat apabila?